penelitiannya ada multimedia, kemudian surveillance, video, dan TV S1 di Jakarta, S2 di Taiwan, dan S3 juga di Taiwan kemudian yang kedua adalah Bapak Adrian Damora dia juga sebagai dosen tetap di UNSIA di Fakultas Kelautan di Taiwan kemudian S1nya di IPB, S2 juga di IPB saya kira itu sekilas tentang biodata narasumber kita hari ini baik, tanpa memperpanjang waktu mungkin kita langsung mendengarkan pemaparan dari pemateri yang pertama karena waktu kita memang sangat singkat hari ini itu Bapak Dr. Khalil apakah Pak Dr. Khalil sudah hadir di oh ya sudah ada beliau akan memberikan materi tentang pemanfaatan Youtube, Zoom, dan Digital Whiteboard untuk kelas online efektif kemudian nanti akan dilanjutkan langsung oleh Pak Adrian Damora apakah Pak Adrian sudah hadir ya? Pak Adrian Damora sudah sudah alhamdulillah dan dilanjutkan oleh Pak Adrian Damora dengan judul evaluasi pembelajaran siswa dengan pemanfaatan metode daring ada kahut, kuisis, dan mentimeter oke nanti akan ada tanya jawab sisi tanya jawab setelah nanti kedua pemateri memberikan materinya baik, Ibu-Ibu terima kasih sebelumnya kepada Ibu-Ibu dari Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu aja Bapak-Ibu dari sekolah Alfitian Alfitian School Aceh termasuk dalamnya Alfitian 170 kemudian ada juga disini saya dengar dari pengurus JSITC Aceh kemudian ada juga wadir dua ya Alfitian se-Indonesia selamat datang dan mungkin salam silaturahim untuk semuanya baik, tanpa terpanjang waktu kita persilahkan kepada Bapak Dr. Kahli Mokhtar untuk memberikan materinya kepada Bapak kami persilahkan terima kasih Bapak Khli Mokhtar apakah sudah sudah mendengar? sudah ya ya juga selamat datang kepada Bapak-Ibu guru-guru SDIT Nurul Islah ya ya tadi lupa ya selamat datang Bapak-Ibu dari guru-guru SDIT Nurul Islah Bandar Aceh baik, Pak Khalil apakah mungkin ada gangguan jaringan atau seperti apa tadi sudah kelihatan Pak Khalil saya cek kembali Pak Khalil mau maaf ini kayaknya Pak Khalil ya sudah ya oke dipersilahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Adrian dulu ya. Mungkin Pak kaliannya lagi ada masalah. Kepada Pak Adrian kita persilahkan. Oke, terima kasih. Dr. Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau enggak apa-apa. Pak Khalil duluan juga enggak apa-apa. Masih ini, gangguan. Saya kurang tahu, tapi ini yang udah paling bagus ya. Tapi kita coba. Sekarang suaranya sudah jelas? Sudah. Bagaimana Pak Moderator? Silahkan. Kalau Pak Damora terlebih dahulu enggak apa-apa. Boleh Pak Damora lanjutkan saja. Lanjutkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Atas berkat rahmatnya, kita diperkemukan di pagi hari ini dalam wadah online ya. Dalam platform online. Insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari acara ini. Amin. Salam-salam, mari kita jadikan kepada kutuasana kita, tauladan kita, kejunjungan kita, Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya yang giri zaman, yang mudah-mudahan selalu istiqomah, menjalankan risalah-risalah dakwahnya, dan kita termasuk dalamnya. Alhamdulillah, saya senang sekali Bapak-Ibu sekalian bisa bergabung di pertemuan pagi hari ini. Bertemu Bapak-Ibu guru yang insya Allah terus menginspirasi. Dan mudah-mudahan sebenarnya kita sama, ya Bapak-Ibu saya juga guru, cuman beda, beda ini aja ya, beda target. Kalau saya di kampus, kalau Bapak-Ibu mungkin ada yang di SD, SMP, ataupun di SMA. Mudah-mudahan bisa saling berbagi, tapi intinya hari ini saya tidak mengajari Bapak-Ibu, saya hanya sending. Dan siapa tahu juga mungkin di antara Bapak-Ibu sudah ada yang menggunakan, yang sudah lebih jauh lebih paham dibanding saya. Ini yang saya sharing ke Bapak-Ibu pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena coba-coba juga, banyak lihat YouTube, banyak ikut pelatihan, dan banyak coba-coba sendiri, sehingga memang akhirnya ini banyak saya gunakan ketika saya mengajar di kelas. Terutama di situasi pandemi begini. Jadi ini sangat memudahkan bagi Bapak-Ibu yang memang mungkin bisa jadi nanti punya kelas banyak. Ini sebenarnya terjadi pada saya, karena saya kebetulan dosen di salah satu fakultas yang memang baru, dengan jumlah tiga jurusan, dengan ada tiga jurusan, jumlah mahasiswa hampir seribu orang, tapi dosennya hanya tiga puluh orang, gitu ya. Jadi memang akhirnya kami satu dosen mendapat banyak sekali kelas, sehingga kalau kami mengadakan ujian yang memang bentuknya, apa namanya, esai ataupun bentuknya yang harus diperiksa satu-satu, lembaran per lembaran, itu tentu waktu kita akan habis untuk mengerjakan itu, atau memeriksa jawaban mahasiswa. Nah, makanya kemarin kemudian kami cari akal bagaimana untuk menghadapi situasi seperti itu, sehingga cari info sana-sini, ikut pelatihan sana-sini, akhirnya, dan coba sana-sini, akhirnya kami mendapatkan beberapa aplikasi yang bisa membantu kami, dalam melakukan evaluasi pembelajaran secara online, real time, dan hasilnya bisa langsung didapatkan, gitu ya. Jadi tinggal diunduh saja, tinggal di-download saja, kemudian kita sudah bisa dapat nilai mahasiswa kita. Itu sih latar belakangnya Bapak-Ibu. Jadi mungkin Bapak-Ibu yang, artinya begini, jadi waktu yang ada, waktu kita 24 jam itu bisa kita alihkan untuk mengerjakan hal yang lain. Mungkin itu, apa namanya, sisi positif dari aplikasi-aplikasi ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, tanpa... ...nyampaikan pengantar. Sudah terlihat ya Pak Indra ya? Oke, sudah-sudah. Baik Bapak-Ibu sekalian, ini judul kita pagi hari ini. Nah ini perkenalan sedikit, tadi sudah dikenalkan juga oleh Dr. Indra. Saya sebenarnya bukan putra asli Aceh, gitu ya. Saya lahir di Jakarta, besar di kota Bekasi. Saya sampai SMA kemudian sekolah di Bekasi. S1-S2 saya kebetulan di Bogor, di... ...di Istitut Pertanian Bogor. Saya baru mengajar di UNSIA, Universitas Syahkwala. Sejak tahun 2008. ...mungkin nggak ada nyambungnya sama... ...dermin. ...mau sekalian harus melek teknologi juga nih Bapak-Ibu. Oke, selayaknya dosen ya, pasti harusnya bukan suka sebenarnya ya. Memang wajib meneliti dan menulis pekerjaannya. Kira-kira seperti itu Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu ini ada apa namanya, ada pedoman umum yang coba saya susun. Nanti coba bisa dibagikan juga materinya. Pedoman umum dalam menyusun kuis atau ujian daring, gitu ya. Ada empat hal yang coba saya angkat. Yang pertama adalah soal sesuai dengan tujuan pembelajaran, dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah disusun. Nah, ini seringkali terjadi, kadang kalau mentok, aduh bikin soal apa ya. Ini terjadi juga ke saya. Jadi, memang sebenarnya empat hal ini yang sering terjadi juga pada saya ketika membuat soal. Nah, yang harus kita pegang sebagai seorang pengajar adalah, bahwa soal yang diberikan jangan sampai keluar dari kurikulum yang kita ajarkan. Nah, ini catatannya yang pertama. Yang kedua, soalnya dengan materi ajar atau tugas yang diberikan. Jangan melenceng kemana-mana. Kasian anaknya. Nanti akhirnya banyak yang bisa jawab, nilainya kecil. Dan kita strict on the rule ya, kalau ngasih nilai gitu ya. Nggak bisa dinego-nego. Nah, ini kasihan gitu nanti siswanya. Nah, kemudian yang ketiga, soal harus dipiksa berulang. Dan jika perlu diujucoba agar memenuhi kaida. Tiga hal kaidanya. Yang pertama, tepat isi materi yang ditanyakan. Kemudian susunan atau konstruksi pertanyaannya sesuai. Termasuk ada jawaban-jawaban pengecoh. Nah, itu jawaban pengecohnya pun harus benar-benar sesuai ya. Jangan jauh sekali. Nah, kita coba lihat ada contoh yang tidak baik ya, kurang baik. Contoh soal yang kurang baik. Nah, yang ketiga adalah bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh siswa. Nah, ini penting juga Bapak-Ibu. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang gaul gitu ya. Bahasa-bahasa yang malah tidak mendidik gitu. Sudah dari objek ajar kita. Nah, catatan yang keempat atau pedauman yang keempat adalah hindari kesalahan teknis yang akan terjadi. Nah, biasanya yang terjadi adalah apa namanya, per soal berapa. Nah, ini nanti kita lihat detailnya bagaimana maksud poin nomor empat ini. Bagaimana mengatur waktu pengerjaan soal per soalnya. Sehingga tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat. Jadi, tepat waktunya kira-kira kurang lebih cukup. Nah, ini makanya harus di trial and error. Harus dicoba-coba Bapak-Ibu sebelum disebarkan ke siswa. Nah, ini contohnya mungkin agak kurang, ini agak pecah ya. Contoh soal yang kurang baik. Nah, ini ada contoh misalnya sebuah pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Maka pensil terlihat patah seperti pada gambar. Hal ini terjadi karena ada peristiwa. A. Pembiasaan cahaya. B. Perambatan cahaya. C. Pengurahan cahaya. D. Penguapan air. Nah, ini jelas pilihannya apa nih ya. Yang D ini jadi pengecoh tapi pengecohnya kebangetan gitu ya. Pilihannya itu jadi kurang logis gitu ya. Padahal ingin menjebak tapi nggak logis gitu. Nah, ini mungkin bisa diganti sepertinya dengan misal resonansi cahaya. Nah, contoh soal yang kurang baik berikutnya misalnya yang sebelah kanan nih. Penggunaan kata depan pada kalimat di bawah ini tidak benar kecuali. Nah, yang C, pertanyaan ini mengandung pertanyaan negatif ganda gitu ya. Tidak benar, udah tidak benar kecuali. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang ambigu nantinya sehingga ini menjadi contoh soal yang kurang baik gitu ya. Nah, ini kalau penggunaan bahasa yang tidak baik nih. Fikri punya duit 20 ribu dan maulah 15 ribu. Mereka pingin beli gitu ya. Bola polis harga 30 ribu. Sisa duit mereka adalah, udah penggunaan kata duit, ada lagi penggunaan kata pingin. Nah, ini tidak sesuai dengan KBBI ya, Kamus Besar Bajuan Indonesia. Nah, ini contoh-contoh soal berikutnya juga. Ini masih yang apa namanya. Berikutnya yang termasuk alat komunikasi adalah A, telegram, B, A, telepon, B, telegram, C, para duit panggil, D. Semua jawaban di atas benar. Ini biasanya terjadi kalau kita sudah mentok. Ini bikin jawaban apa lagi ya. Nah, ini apa namanya sering terjadi seperti itu. Nah, ini juga banyak kalimat-kalimat, penggunaan kalimat yang tidak baik gitu ya. Nah, Bapak-Ibu ini beberapa platform kuis atau ujian daring yang akan coba kita lihat hari ini. Sebenarnya banyak Bapak-Ibu. Banyak sekali gitu ya. Kalau saya pernah ikut latihan itu bahkan ada lebih dari 10. Cuman yang biasanya, dan pernah sebenarnya ini lebih karena pengalaman saya yang pernah saya gunakan adalah tiga ini. Yang pertama adalah Quizzes, kedua Kahud, ketiga adalah Mentimeter. Secara garis besar, tiga aplikasi ini sebenarnya sama fungsinya, Bapak-Ibu. Cuman mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti mungkin coba kita lihat apa bedanya dari mana-mana. Nah, ini saya sertakan juga link-nya untuk Bapak-Ibu bisa nanti coba buka-buka sendiri atau bikin akun itu sendiri. Oke, nah ini bukan belum selesai Bapak-Ibu. Kita setelah ini langsung masuk ke aplikasinya. Sebelumnya, rasanya masih oke ya Pak Indra ya? Iya masih oke. Oke, kita masuk ke aplikasi. Yang pertama adalah kita akan coba main di Quizzes dulu, Bapak-Ibu. Oke, nah ini, ini Mentimeter sebentar. Kita buka Quizzes.com. Nah, ini sudah ada ya Quizzes.com. Z yang terakhir double ya. Double, jadi Z double Z. Quizzes. Nah, ini akan tampil seperti ini Bapak-Ibu. Nah, kalau, apa namanya, saya tinggal, oh, kita buka di Google Chrome aja ya, supaya kita lebih enak. Mohon maaf, sebelumnya. Quizzes.com Quizzes.com Aduh, saya pakainya agak. Maaf, Bapak-Ibu, ini jaringan yang sepertinya agak sedikit ini karena habis hujan badai tadi. Ini sebenarnya saya sudah masuk karena saya sudah terintegrasi, saya sudah punya akun, tapi nanti ketika Bapak-Ibu, ini ketika baru buka, nanti akan bertemu layarnya seperti ini. Bapak-Ibu pilih for school, for school, karena ini kita pekerjaan ya, pekerjaan untuk mengajar. Jadi, sebenarnya ada dua pilihan. Ada for work, untuk yang memang untuk pegawai, kantoran, perkantoran, ada yang untuk sekolah. Nah, biasanya kita langsung pilih sekolah saja, karena mungkin nanti ada fasilitas-fasilitas yang memang kita butuhkan untuk mengajar ataupun melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak-Ibu, ini sebelum ke sana, kalau misalnya Bapak-Ibu bingung dengan bahasa Inggris, karena nanti kalau menggunakan ini akan full bahasa Inggris, kalau di Google Chrome, Bapak-Ibu bisa melakukan setting ya, melakukan setting bahasa di Google Bapak-Ibu sekalian. Ini ada tanda tiga di sini, kemudian nanti ada pilih setting, gitu ya. Kita pilih setting di sini, nanti Bapak-Ibu bisa ke, mohon maaf sebentar, saya coba. Ke language. Nah, di advance, di advance ini nanti ada language, ada bahasa, kemudian Bapak-Ibu nanti bisa mengganti language-nya, nah, ini bisa dipilih. Nah, bisa diganti dengan versi Indonesia ya. Di sini ada Indonesia, nah ini sudah sebetulnya saya pilih, sehingga nanti ketika saya buka, ini nanti akan ditranslate, gitu ya. Yang tadinya versi aslinya bahasa Inggris akan ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun tidak full, ada beberapa yang tetap pakai bahasa Inggris. Gitu. Ini bagian kesulitan, Bapak-Ibu yang kesulitan, kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, ini kebetulan sudah saya translate ke dalam, apa namanya, bahasa Indonesia. Nah, ini nanti ketika Bapak-Ibu sudah membuat akun, gitu ya. Misalnya di sini, saya, kita coba buat. Kita for school, kita pilih for school, kemudian sign up di sini, kalau kita belum punya akun. Kemudian, nah, ini akan memudahkan ketika kita sudah punya akun Gmail, Bapak-Ibu sekalian. Misalnya ini saya pakai ya, saya kebetulan email yang saya pakai di akun kuisis saya sebelumnya adalah email akun Uncia, email Uncia, yang memang terintegrasi dengan Google juga. Nah, saya ingin coba bikin dengan akun saya yang lain, yang akun Gmail saya, gitu ya. Nah, saya coba, masukkan password-nya. Nah, ini Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita sudah punya akun email, akun Gmail, atau yang terintegrasi dengan Google, itu akan lebih mudah, memudahkan proses kita dalam meregistrasi akun. Nah, ini kebetulan langsung keluar seperti ini, cukup dengan memasukkan, mengklik satu kali, memasukkan password, langsung dia, tanpa harus mengisi data-data yang lain. Nah, ini kita langsung pilih, kalau misalnya Bapak-Ibu memang untuk urusan belajar-mengajar, kita pilih at school, kalau untuk urusan bisnis, atau misalnya ini perkantoran ya, misalnya dari karya apa, seorang, ini HRD-HRD biasanya ya, yang mengadakan training gitu, dan ingin mengevaluasi training yang telah diberikan, yang bisa menggunakan yang utengah ini, at the business, atau personal use, ini biasanya untuk senang-senang saja, untuk keluarga ataupun dengan teman. Baik, kita pilih at school, kemudian pilih Bapak-Ibu sebagai teacher ya, karena kita adalah pengajar, kalau yang siswa nanti pilih sebagai student. Atau juga bisa di sini ada pilihan at parent, ini sebenarnya bisa juga nih Bapak-Ibu, ada pilihan untuk orang tua juga, yang nanti bisa kita arahkan untuk orang tua memantau hasil evaluasi pembelajaran anaknya. Oke, kita pilih teacher. Nah, kemudian akan masuk seperti ini Bapak-Ibu ya. Akan masuk langsung seperti ini. Nah, bagaimana kemudian, ini tidak saya jelaskan secara detail Bapak-Ibu ya, fungsi masing-masing dari menu ini apa, tapi kita mulai langsung bagaimana, karena waktu terbatas, kita akan mulai langsung bagaimana membuat kuis. Kuis ini bisa jadi, bentuknya kuis memang untuk kuis, bukan ujian, atau bisa juga untuk ujian. Biasanya saya malah menggunakan aplikasi ini untuk ujian online, sehingga saya tidak perlu memeriksa jawaban, apa namanya, yang satu persatu, dan itu akan memakan waktu yang lama, karena kelas yang saya ajar, cukup banyak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dan ini akan diminta, kuis namenya, mungkin kita bisa kasih, misalnya, biologi, kelas 10, atau kelas berapa, kalau 6, 7 ya, kelas 7, kelas 1 SMP ya, kalau kejaman saya duduk. Misalnya, nah ini bisa choose relevant subject, nanti fungsinya apa Bapak-Ibu, nanti kita bisa dikasih pilihan-pilihan, apakah kita ingin mendownload, atau memakai kuis yang sudah ada, di cloud-nya si Quizzes, database-nya Quizzes, jadi mungkin, kan banyak ya, jadi kita nanti diperbolehkan untuk men-share, sehingga orang yang men-share itu, bisa kita pakai gitu ya, quiz-quiz mereka, yang relevan dengan quiz yang akan kita berikan. Misalnya, ini kita pilih biologi, kemudian kita next. Nah, ini kemudian kita, nah ini Bapak-Ibu yang saya katakan, kita bisa membuat pertanyaan sendiri, dengan write your own, atau bisa, apa namanya, membuat, mengambil pertanyaan dari punya orang lain. Nah, ini kalau saya klik teleport tadi, nah ini akan muncul nih. Nah, ini yang quiz-quiz yang pernah ada, tapi ini punya, sangat umum ya, ada matematika, nah ada tes biologi kelas 9, misalnya, nah ini misalnya pengen saya ambil nih ya, saya copy, satu nih, sikap duduk seperti ini, atau ini mungkin ya, nomor dua nih, perhatikan gambar di atas, bagian yang ditunjukkan oleh X adalah sendi, nah ini kita tambahkan, nah muncul, jadi sudah masuk di, di quiz yang akan kita buat. Satu soal, tidak perlu bikin soal baru. Nah, bagaimana kalau membuat soal baru Pak? Oke, sekarang kita akan coba buat sendiri soalnya. Kita klik new question. Nah, pilih nih, Bapak-Ibu ada beberapa pilihan, tipe pertanyaan yang bisa, apa namanya, bisa Bapak-Ibu pilih. Nah, yang pertama adalah pilihan ganda, atau multiple choice. Nah, ini biasa A, B, C, D, atau bisa dua saja, atau bisa, nah ada tiga, bisa empat, jawabannya itu kita yang atur sendiri. Ada checkbox, nah checkbox ini adalah bedanya dengan multiple choice, kalau multiple choice hanya satu jawaban yang benar, kalau checkbox bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, ada fill in the blank. Nah, ini yang enaknya, bedanya si quizis dengan kahut nanti, dengan Mentimeter adalah, kalau di quizis, di apa namanya, di ini bisa kita, apa namanya, bisa isi titik-titik, jadi tidak hanya pilihan jawaban-jawaban yang kita berikan, tapi juga bisa mereka menuliskan jawaban sendiri, yang sesuai, dan kita nanti membuat kunci jawabannya. Ada bentuk polling juga, polling ini artinya memilih, kemudian ada bentuk pertanyaan terbuka, dan ini bukan ya, ini yang terakhir bukan, ini newslet, maksudnya sesi yang lain dari quiz ini. Baik, nah kita misal coba pilih untuk yang pilihan ganda. Nah, misal ya, bagian, bagian-bagian yang ada, di kepala manusia, kecuali, misal ya Bapak Ibu ya, misal kita pilih, ini asal aja Bapak Ibu ya, biar cepat, kepala mohon maaf, mata, kemudian hidung, kemudian kita pilih kaki, nah ini yang terakhir adalah mulut. Nah, jelas ya jawabannya Bapak Ibu ya, nah ini, bagaimana kemudian membuat kunci jawabannya, jawaban yang benar, karena kecuali adalah, berarti kaki ya, kita conteng Bapak Ibu, jangan lupa untuk menconteng ini, nah Bapak Ibu bisa juga menambahkan di sini media, kalau misalnya mau ditambahkan gambar kepala, ini misalnya karena saya belum men-save, ini bisa, bisa ditambahkan, bisa di-drag foto kepala ini, dan dia akan mengambil, langkah baiknya memang Bapak Ibu, misalnya saya pakai foto saya, yang ada kepalanya ya, nah ini misal ya, saya contoh aja ya Bapak Ibu ya, nah ini kita pilih jawaban yang benar, C gitu ya, kemudian ini bisa juga menambahkan, kalau mau lebih dari 4, pilihan jawabannya juga boleh, dengan mengklik add answer option, gitu ya, dan mau memberikan musik juga bisa Bapak Ibu, ini di sini, gitu ya, nah tapi ini harus akun yang berbayar, gitu ya, jadi kita pakai yang ada aja, nah tadi yang saya bilang Bapak Ibu, lama siswa bisa menjawabnya, waktunya bisa kita atur, mau 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30 detik, sampai ke 15 menit, nah normalnya, biasanya kalau saya untuk mahasiswa, saya pakai untuk pertanyaan yang agak mudah, seperti ini saya 30 detik biasanya, nah baru kemudian saya save, nah ini bisa juga Bapak Ibu, add math equation, jadi Bapak Ibu yang mengajar matematika, bisa juga memilih ini, mungkin tapi saya coba jelasin, karena waktunya juga terbatas, nah oke, question kedua sudah muncul, question yang kita buat sendiri, nah saya tambahkan satu pertanyaan lagi, setelah itu kita coba selesaikan Bapak Ibu ya, nah yang terakhir, saya mau coba checkbox, atau jangan checkbox ya, kalau checkbox agak Bapak Ibu mungkin sudah lebih paham, yang kita coba adalah isi titik-titik, nah misalnya pertanyaannya adalah, bagian kepala, yang dipungsikan untuk proses makan adalah, titik-titik-titik, jawabannya jelas mulut ya Bapak Ibu ya, kemudian kita kasih jawaban, alternatif, oh mungkin nanti anaknya suka-suka typo gitu ya, misalnya mulutnya jadi tambah H gitu ya, mulut, nah ini kan sayang kalau kita salahkan gitu ya, nah bisa jadi, oh mungkin nanti jadinya, kita buat tambahan alternatif lagi, misalnya, malut misalnya, kalau misalnya dia salah seberi, kan maksudnya sama gitu ya, nah kita bisa tambahkan terus nih Bapak Ibu, ini untuk menghindari bahwa typo, kalau kita mengizinkan typo, kalau memang maksudnya sebenarnya sama, tapi karena typo jadi salah, nah kita bisa alternatif, apa namanya, antisipasi dengan mengasih alternatif-alternatif jawaban, gitu ya, nah kita save, nah ini atur waktunya, saya atur, karena isian, saya buat 45 menit biasanya, karena dia perlu menulis juga, tinggal nge-klik, tidak sekedar nge-klik, jadi butuh waktu, nah kita save, oke, kita sudah punya tiga soal, kita anggap selesai, kemudian kita, kita down, di sini, kita selesaikan, nah, di sini Bapak Ibu, kalau mau mendapatkan image, gambar, dari kuis ini, bisa juga, Bapak Ibu, misalnya saya mau ambil gambar, apa ya, yang saya punya, misalnya, ini jurusan saya ya, saya asal aja nih, nah ini misalnya ya, ini bisa juga memaster, meng-copy paste link, gambar, tapi biasa lebih enak, mengunduh langsung ya, kemudian bisa juga, menggunakan bahasanya, Bapak Ibu, mau pakai bahasa Indonesia, bisa, di sini diatur, misalnya Indonesian, di sini, kita ke bawah terus, nah oke, Indonesian, kemudian grade-nya, misalnya ini kan grade, kelas 7 ya Bapak Ibu ya, ini kita bikin, kalau memang hanya kelas 7, saja, bikin 7 dan 7, kalau misalnya, Bapak Ibu gabung, dengan kelas 8 juga, bisa juga dibuat kelas 8, nah ya, nah ini bisa dibuat public, visible to everyone, atau private, artinya, soal Bapak Ibu, kalau dibuat private, tidak akan di-share ke orang lain, nah ini terserah, nah coba saya buat publik saja, biar mudah, oke, saya save, nah, ini sudah siap digunakan nih Bapak Ibu, nah caranya bagaimana, nah Bapak nanti, oh ya, pilihan kuis ini, bisa dijalankan dengan live, atau langsung, secara langsung, atau bisa dengan assign homework, jadi jadikan pekerjaan rumah, dijadikan PR, nah biasanya, kalau dijadikan PR, kita coba klik, ini bisa di ini nih Bapak Ibu, bisa diatur, deadline-nya, terakhir mengerjakan sampai, tanggal berapa, sampai jam berapa, gitu ya, atau dibuat no deadline, nggak ada deadline-nya, nah ini terserah Bapak Ibu, nah ini bisa dipilih juga, kalau Bapak Ibu sudah punya Google Classroom, ini bisa dipilih assign to class, cuman lebih enak biasanya dibuat umum, oke, saya tidak akan coba yang ini, kita lebih akan coba yang, start a live quiz, nah kita pilih yang klasik, oke, kita pilih klasik, sudah, tidak ada, assign to class-nya tidak ada, baik langsung kita, lanjutkan continue, nah join-nya bagaimana, ini Bapak nanti, apa namanya, Bapak Ibu, mungkin sekarang bisa kita coba ya, sedikit, Bang Indra masih ada waktu, atau sudah? Masih, masih, masih ya sebentar ya, baik, Bapak Ibu, boleh dibuka HP-nya, boleh dibuka HP-nya, coba cari di Google, atau di browser yang lain, cuma klik quizis.com, ini saya coba chat ya, di room chat, sebentar, ini chat roomnya, oh iya sebentar, saya salah klik, quizis.com, ini saya chat ya, di room chat, quizis.com, ibu Bapak Ibu buka, quizis.com, kemudian nanti akan tampil, sebentar, saya close dulu, ini bagi, silakan Bapak Ibu yang punya ini ya, apa yang harus dicari tadi Pak, coba diulang, ya Bapak Ibu, sebentar, saya coba, tampilkan, nah ini quizis.com, nanti Bapak Ibu akan tampil di layarnya, seperti ini kan ya, kalau sudah di klik, quizis.com-nya, oh maaf, saya send out dulu, sebentar, oke, nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu nggak perlu login, bagi siswa ya, bagi siswa yang hanya mengikuti ujian, bukan membuat soal, karena siswa kan hanya memakai saja, jadi langsung klik enter code, di pojok kanan, ada enter code, nah nanti tampilannya akan seperti ini, nah masukkan kode gabungan, Bapak Ibu silakan masukkan kode, yang saya sudah tampilkan tadi, nah di sini, 426972, 426972, sudah saya ketik juga di Google, di room chat, nah ini, oke, sudah ada tiga orang, empat orang, oke, sudah ada lima orang, kita tunggu beberapa sampai sepuluh ya, ini hanya, apa namanya, hanya latihan saja, kalau sudah sepuluh orang, akan kita coba mulai, oke, sudah sepuluh, nanti yang lain bisa nyusul ya, bisa nyusul, karena bisa tetap dijalankan, tapi mungkin tidak full mengikutinya, oke, saya akan mulai quiznya, saya akan klik start, ini biasa ditambahkan musik juga, tadi saya lupa, kelupaan untuk menambahkan musik, oke, silakan Bapak Ibu sudah muncul, seharusnya, jawaban, pertanyaannya, dan pilihan jawabannya, nah, serunya, quizzes, ini akan ada live, scoreboard, atau leaderboard, jadi siapa yang, peraih skor tertinggi, dan catatannya adalah, kita bisa mengatur, kalau yang tercepat, meskipun jawabannya sama, sama benar, tapi kalau dia jawabannya lebih cepat, dibanding yang satunya, dia akan tetap memimpin, jadi kecepatan jawab juga, menentukan skor kita, oke, Pak Fais, dan Pak Maulana, sudah menyelesaikan, Bu Rosmidar, juga sudah menyelesaikan, ini tadi, sebenarnya jawabannya, sudah kita sama-sama, pilih tadi ya, oke, ada dua orang lagi, oke, tidak apa-apa, saya selesaikan saja ya, jadi ini hanya menampilkan saja, ini kebetulan, kalau saya end, selesaikan, mohon maaf, ini Bapak Ibu yang masih lanjut ya, saya coba selesaikan, nah ini adalah, kita bisa ditampilkan, kuisis ini menampilkan, tiga terbesar, peringkat pertama ada Pak Fais, peringkat kedua ada, Bu, maaf, Pak Anas, ketiga ada Bu Rosmidar, nah ini, kelas akurasi, ini 72 persen, artinya, ini bisa kita menilai juga nih, diterima nggak sebenarnya, materi kita, berapa persen diterima ini, cukup tinggi, 72 persen, nah ini kebetulan, nah ini rekap keseluruhannya Bapak Ibu, jadi kalau ingin ditampilkan, ke siswa kita bisa juga, atau bisa di download juga Bapak Ibu, ini bisa download result, nah di sini, di sebelah kanan atas, nah akan ter-convert dalam bentuk Excel, nah tinggal di klik, nah ini kita kasih izin, nah ini sudah di download, nah saya coba tampilkan hasilnya, dalam bentuk Excel, nah ini Bapak Ibu, ini hasil persoalnya, soalnya Bajian yang, terima kasih, Terima kasih.